Hai, kembali lagi bersama saya Nur Agustinus dari Beta Ovoi Indonesia. Saya akan membawakan apa yang pernah saya sampaikan di seminar SETI yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 10 November 2018. Apakah kita siap? Seandainya ada makhluk luar angkasa yang menghubungi kita. Oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe, klik lonceng, dan juga like video ini supaya Anda juga bisa mengikuti video-video dari Beta Ovo selanjutnya. Saya memulai presentasi ini dengan menceritakan bahwa pada tahun 1974, Radio Astronomi di Arekipo memberikan dan mengirimkan pesan ke bintang lain, yaitu di gugusan bintang M13 tentang adanya manusia dan keadaan di planet bumi. Pesan ini diharapkan tentunya adalah didengar, diterima, dan dapat dipahami. Kode-kodenya bisa dipecahkan oleh makhluk cerdas yang ada di sana. Ini adalah upaya para ilmuwan untuk mencari atau menemukan kehidupan cerdas di luar bumi. Kemudian pada tahun 1977, NASA mengirimkan pesawat antareksa tak berawak, yaitu Voyager pertama, ke luar angkasa. Selang tak berawak lama kemudian dilunjukkan pula Voyager yang kedua. Keistimewaan dari pesawat antareksa ini adalah, ia membawa rekaman lagu-lagu yang ada di bumi ini, termasuk diantaranya adalah rekaman dari puswa warna, yang merupakan sebuah alunan gamelan dari paku alaman Yogyakarta. Harapannya tentu, seandainya pesawat ini ditemukan oleh makhluk cerdas di luar sana, mereka bisa mendengarkan dan mengetahui bahwa asal-usul dari pesawat ini adalah dari balai bumi, yang juga diberikan peta bintangnya. Dari sini yang menarik adalah, musik bisa saja dianggap sebagai sebuah bahasa. Bertoltz Orbach mengatakan, musik adalah satu-satunya bahasa universal yang tidak memerlukan penterjemahan. Jan Sibilius juga mengatakan bahwa, musik akan dimulai jika kemungkinan berbahasa itu sudah tidak ada lagi. Dan Trevor Dan juga mengatakan bahwa, musik ini adalah sangat personal dan bentuk komunikasi yang emosional. Lebih lanjut, pada tahun 2008, ada sebuah laku yang dinyanyikan oleh Beatles yang berjudul Across the Universe. Ini dikirimkan oleh NASA menuju bintang polaris. Transmisinya ini menggunakan sebuah piringan radioastronomi berdiameter 70 meter dan berada di Madrid Deep Space Communication Complex yang terletak di Robledo, dekat Madrid, Spanyol. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah mereka mendengarkan? Apakah mereka benar-benar mengetahui bahwa lagu ini memang bukti peradaban cerdas yang ada di planet bumi? Namun, saya juga ingin mengajak Anda berpikir bahwa jangan-jangan Mereka juga telah mengirimkan lagu-lagu mereka yang untuk didengarkan oleh makhluk-makhluk cerdas yang ada di luar planet mereka. Jadi, bagaimana jika mereka melakukan hal yang sama? Ini ada kejadian di tahun 1969 ketika Apollo 10 diluncurkan untuk mengelilingi bulan. Mereka mendengarkan musik di luar angkasa. Di situ ada percakapan di antara para astronot dan antara yang dari komendernya dengan juga dari lunar modul itu bahwa mereka mendengarkan suara yang berupa siulan atau ada whistling sound. Juga ketika Anda pernah menonton film The Close Encounters of the Third Kind, di sana juga ada musik yang dimainkan untuk berkomunikasi antar manusia dengan lalu dari luar angkasa. Jadi, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kalau seandainya mereka sudah berkomunikasi dengan kita melalui musik? Ini ada sebuah buku yang menarik berjudul Alien Rock The Rock and Roll Extraterrestrial Connection yang ditulis oleh Michael C. Lugman. Jadi, dari sejak Elvie sampai Beatles menurut Michael Lugman ada kemungkinan bahwa lirik atau lagu yang dibuat itu berasal dari extraterrestrial. Kedengarannya mungkin aneh tapi coba kita lihat kemungkinan-kemungkinannya. Yang menarik, Glenn Cameron juga mengatakan bahwa sepertinya makhluk dari luar angkasa ini atau extraterrestrial ini mempengaruhi industri musik kita. Glenn Cameron mengatakan bahwa berapa banyak musisi-musisi kita ini memiliki pengalaman yang nyata dengan makhluk luar angkasa ini atau bahkan mungkin jadi korban abducti ya, korban penculikan oleh alien. memang kita harus melihat bahwa ada musik-musik tertentu yang memang ada hubungannya dengan extraterrestrial. Bahkan beberapa lirik itu nampaknya mengungkapkan keberadaan extraterrestrial ini. Jadi, apakah memang ini suatu bentuk komunikasi antara makhluk iti yang menggunakan musik sebagai pengantar pesan mereka? Anda pasti mengenal David Bowie. Nah, pada umur 12 tahun David Bowie ini percaya bahwa ada alien yang mengunjungi dia pada tengah malam ketika dia sedang belajar. pada tahun 1969 Bowie juga berkontribusi pada sebuah majalah tentang pelaporan UFO di mana dia telah mempunyai pengalaman 6-7 kali penampakan pada tahun tersebut. Bowie juga percaya bahwa aliens ini mengikuti dia ya, jadi mempengaruhi pikirannya bagaimana dia kemudian menghasilkan lirik atau lagu yang seakan-akan diberikan atau merupakan pesan dari makhluk ekstraterrestrial ini. Anda juga akan tahu tentang Kurt Cobain. Kurt Cobain ini juga merasa bahwa dia berasal dari planet lain. Dia merasa bahwa bumi ini bukan tempat asalnya dan musik-musiknya juga ada pengaruhnya dengan aliens. Kalau dihubungkan dengan keadaan sekarang fenomena yang diungkapkan oleh Kurt Cobain ini adalah sama dengan yang disebut Starship di mana orang-orang ini merasa bahwa dia berasal dari planet lain. Banyak juga lagu-lagu bertemakan UFO yang dinyanyikan oleh Jimi Hendrix. Dari pada tahun-tahun sekitar 60-an memang pengaruh UFO ini cukup besar terhadap kehidupan para musisi. Apakah itu hanya merupakan semacam eforia belaka atau memang ada upaya dari makhluk-makhluk luar angkasa ini menghubungi manusia di bumi melalui musik. Ada juga musisi yang bernama Johnny Rivers ini juga banyak tema lagunya tentang UFO dan menariknya Johnny Rivers ini pernah berpergian bersama dengan Ibu Farida Ibu Farida adalah asisten khusus dari Bapak Adam Malik di mana beliau khusus untuk meneliti masalah fenomena UFO dan Ibu Farida ini pada saat bulan Maret tahun 71 melaporkan bahwa beliau berdua dengan Johnny Rivers melihat ada sebuah UFO dan berjumpa dengan sosok makhluk yang dikatakan dari planet Mars waktu itu dikatakan bahwa Johnny Riversnya ketakutan dan kemudian meninggalkan Ibu Farida Ibu Farida ini juga melakukan kontak dengan Steve Omar dan Meryl Frank Hauser yang banyak menulis tentang pengalaman-pengalaman mereka berjumpa dengan UFO dan Steve Omar sendiri merupakan peneliti UFO yang cukup terkenal di tahun-tahun 70-an nah ini juga ada Robbie Williams Robbie Williams juga setelah tahun 2006 dia terobsesi dengan UFO dan extraterrestrial mencoba untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang penampakan UFO dan ia sendiri pernah melihat sebuah UFO dalam bentuk seperti bola tennis belakangan kita tahu bahwa Tom DeLonge juga tertarik dengan UFO dan kemudian dia dengan timnya melakukan penelitian tentang UFO ini beberapa contoh yang lain dimana ada banyak sekali musisi-musisi yang berkaitan atau berhubungan dengan fenomena UFO demikian juga Katy Perry punya satu lagu yang berjudul E.D. sehingga menjadi pertanyaan apakah alien-alien ini menghubungi para musisi atau para pembuat lagu untuk menyampaikan pesan atau keberadaan mereka Keisha juga mengatakan bahwa ia sangat terinspirasi dengan kunjungan dari Maluk Luar Angkasa dan kemudian UFO ini membantunya untuk membuat lagu-lagunya yang baru hal yang sama juga terjadi pada pemain gitar dari grup The King Dave Davis dia memberikan klaim bahwa dia juga sering mendapatkan pesan dari alien setelah menyaksikan UFO di Inggris nah bagaimana cara makhluk ekstraterrestrialnya menghubungi manusia salah satunya adalah melalui telepati bahkan ada pandangan yang mengatakan bahwa DMT ini juga merupakan gerbang atau portal menuju dunia lain disini ada hasil MRI dimana antara orang yang menggunakan zat-zat halusinik dengan yang melakukan meditasi itu hampir sama tentu pertanyaannya adalah apakah telepati dalam LSD atau psychedelics lainnya ini real atau hanya sekedar halusinasi orang belaka menurut situs Smithsonian ilmuwan telah berhasil membuktikan bahwa komunikasi telepatik ini sangat mungkin untuk dilakukan bahkan secara teknologi jadi ada kemungkinan bahwa antar manusia dengan alien ini terjadi hubungan komunikasi dimana pesan-pesan itu dikirimkan secara teknologi mungkin masalahnya adalah teknologi yang mereka miliki belum kita ketahui persis bagaimana bentuk dan fungsinya jadi yang bisa saya tarik sebagai kesimpulan adalah pertama musik ini adalah bahasa yang universal di alam semesta yang kedua musik ini bisa menjadi petunjuk adanya peradaban cerdas kemudian yang ketiga dengan musik kita bisa berkomunikasi kepada siapa saja karena musik ini tidak perlu diterjemahkan yang keempat alien diketahui bahwa mereka bisa menghubungi kita secara telepatik dan yang kelima bagaimana kalau kita kemudian mengubah cara mengkontak ekstraterestial ini tidak lagi dengan radio astronomi tetapi secara telepati saja demikian presentasi yang saya sampaikan terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan jangan lupa subscribe dan like jika Anda menyukai video ini selamat menikmati selamat menikmati